Salam Media Sriwijaya Seorang wanita asal Tanah Abang bernama Ani beradu tinju dengan kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di atas ring. Momen ini menyedot perhatian publik lantaran hanya Bu Ani yang berani meninju kapolda Metro Jaya. Rupanya ada cerita menarik di balik aksi pertandingan tinju tersebut. Momen itu terlihat dalam video yang diunggah Fadil dalam akun Instagram pribadinya, Ed Kapolda Metro Jaya, pada Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Sejumlah pukulan dilayangkan ke arah Fadil yang terlihat bertahan untuk menghindari tinju dari Ani. Setelah itu, keduanya tampak tertawa sambil mengangkat kedua tangan yang mengenakan sarung tinju. Cuma Ibu Ani doang yang berani sama Bapak Kapolda ini ya, pujar komentator yang menyaksikan Ani melayangkan pukulan kepada Fadil. Aksi keduanya berlangsung saat Fadil membuka kompetisi tinju Kapolda Cup dalam rangka hari ulang tahun ke-76 Bayangkara di kawasan Gelora Bung Karno, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Fadil mengatakan, pertandingan tinju ini digelar setelah pihaknya menerima aspirasi dari masyarakat. Jadi saya mendapat perintah ini dari emak-emak, kata Fadil ketika membuka kompetisi tinju Kapolda Cup 2022. Kala itu Ani menemui Kapolda Metro Jaya dan menyampaikan keluhannya soal aksi tawuran yang meresahkan di Tanah Abang. Kampungnya di Tanah Abang ini sering terjadi tawuran. Terus saya tanya, sarannya apa? Ungkap Fadil. Mendengar keluhan Ani, Fadil pun mewujudkannya dengan menyiapkan fasilitas berupa ring tinju. Terima kasih telah menonton!